Sobat Youtube, terima kasih telah mampir di channel saya ini Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Sobat Youtube Tentang cara pemasangan bed shower di kamar mandi secara mudah dan sederhana Ini adalah bagian-bagian dari bed shower ya Merah Kranz, harganya murah, ekonomis Rp. 145.000 Ini adalah Krante, harganya Rp. 45.000, masih Merah Kranz Dan ini adalah selang spiral Kita akan unboxing nanti Kita unboxing bagian-bagian dari seperangkat bed shower ini Ini adalah kepala keran, terdapat kepala keran, terus dudukkan dan di belakangnya ada selang spiral Nah ini adalah kepala showernya ya Kepala dari bed shower ini adalah dudukannya Dudukan dari kepala bed shower nanti yang akan dipasang di dinding dan ini adalah selang spiral Kita sudah bongkar ya Ini adalah bagian-bagian dari bed shower Pertama-tama kita pasangkan dulu ini Kepala, oh dudukan untuk kepala showernya Dan ini adalah krante terpisah ya dari rangkaian bed shower tadi Nah ini adalah cara memasang untuk dudukan kepala kranz Ada bagian yang pertama kali kita pasang Ini kita terlebih dahulu pasangkan dulu visor Untuk penguat baut Sehingga nanti kepala kerannya betul-betul kuat Nah disini tempatnya Ini jangan menonjol seperti ini, kalau masih menonjol ya harus kita potong Nah kita lalu kita baut ya Masukkan untuk dudukan awalnya seperti ini Bautnya kecil tapi cukup kuat Karena dengan visor tadi ini Nah kalau sudah terpasang Nah ini cara memasukkannya dari atas ke bawah Terus jangan sampai terbalik ya Seperti ini ditekan ke bawah Sampai terjadi upload Sampai ada bunyi klik ya Nah kemudian kita pasang sekarang untuk krante di bawah Untuk seruan airnya Sebelum pemasangan krante ya kita bersihkan dulu Supaya kotoran-kotorannya tidak menghambat Ini adalah klep Untuk krante Juga untuk kepala Sauer juga ada klep ya Jangan sampai tertinggal Kita pasangkan Terlebih dahulu ringnya harus kita pasangkannya Kita gunakan solatif untuk memperkuat Drat keran ke dudukannya itu Supaya tidak terjadi rembesan Kita pasangkannya Ini harus betul-betul kuat ya pemasangannya Nah ini sudah terpasang dengan kuat Rapi untuk krante nya Sekarang kita Ini adalah proses selanjutnya untuk pemasangan Selang spiral Kita tetap menggunakan solatif ya Ini biar nanti tidak ada rembesan Untuk kepala krannya juga kita pakai selatif seperti ini Supaya tidak terjadi rembesan juga Karena tekan airnya cukup kuat Kita masukkan Nah kita putar ya Ini harus betul-betul tertanam ya Harus betul-betul masuk Drat nya Supaya tidak terjadi kebocoran Nah ini adalah salah satu contoh sel tip Harus yang berkualitas ya Seperti ini Supaya pemakaiannya awet dan tidak meremes Nah sel tip Nah kita Kalau sudah kuat seperti ini Tinggal kita pasangkan Ini yang pertama kali kita pasangkan untuk ke krante ya Tinggal putarkan saja bautnya Kedudukan beratnya Sampai tertanam kuat Kalau tidak kuat dengan tangan Kita menggunakan alat ya Seperti kunci atau ini saya menggunakan tang Ini sudah terpasang Nah dudukannya seperti ini Sawarnya juga sudah terpasang Dengan cukup sempurna Tinggal kita coba Apakah nanti hasilnya bagus ya Kita coba Kita coba Alhamdulillah ya Cukup deras Dan tidak ada rembesan Kuat dan rapi Mudah-mudahan ini bermanfaat Video yang sederhana ini Jangan lupa Subscribe, like, share, komen Supaya saya lebih Bersemangat untuk Membuat video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih